Penuh semangat dan komitmen, kehadiran Bupati Tabanan Dr. Ikomang Gede Sanjaya S.A.M.M. dalam program unggulannya Bupati Ngantor di Desa Bungan Dese pada Senin 19 Februari 2024 disambut dengan meriah dan sukacita. Dalam implementasi program Bungan Dese yang ke-45, orang nomor satu di Tabanan memaksimalkan potensi agrowisata yang dimiliki oleh Desa Petiga, Kecamatan Marga, Tabanan. Dedikasi ini terus ditunjukkannya dalam upaya untuk selalu lebih dekat dengan masyarakat dan menyerap aspirasi rakyat secara langsung dengan mengajak serta anggota legislatif, sekda, para asisten sekda, para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabanan, camat sekabupaten Tabanan, dan disambut hangat oleh anak-anak SD 3 Petiga, para perbekel, bendesa adat, dan masyarakat setempat. Upati Sanjaya bersama rombongan juga sempatkan berkunjung ke tempat pembibitan tanaman hias, stan tanaman bunga abadi milik Imade Widiana, salah satu masyarakat di Desa Petiga, Marga. Selanjutnya, jajaran pemerintah melakukan kunjungan langsung ke rumah keluarga stunting, sekaligus memberikan paket bantuan kepada para penerima manfaat. Kedatangannya kali ini juga untuk menjelajahi potensi besar yang dimiliki oleh Desa Petiga terkait dengan tanaman hias yang ada dalam konteks agrowisata. Agrowisata tanaman hias tidak hanya tentang keindahan visual semata, tetapi melalui proses budidaya, perawatan tanaman, hingga manfaat ekonomis yang dapat dihasilkan. Agrowisata baginya menjadi pintu gerbang bagi masyarakat untuk lebih dekat dengan alam dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Tak hanya potensi agrowisata, dalam perkembangannya, Desa Petiga juga memiliki keunggulan di bidang pariwisata. Salah satunya, wisata religi dan pancoran solas. Desa Petiga juga dari dulu memiliki nilai sejarah yang tinggi, bahwa Desa Petiga juga bagian dari desa spiritual. Di sini ada 11 beji tempat untuk ritual pembersihan. Setelah saya berkunjung ke Desa Petiga dan saya lihat secara langsung apa yang ada di Desa Petiga sangat luar biasa. Potensi masyarakatnya luar biasa di bidang sektor pertanian. Di seluruh Bali, kalau memerlukan tanaman hias untuk menghias pila dan hotelnya, Petiga salah satu sentra produksinya, sentra budidayanya. Jadi kita patut berbangga bahwa salah satu desa di Tamanat memiliki sentra tanaman hias yang sangat luar biasa dan sudah kemana-mana. Dua juga tadi saya lihat masyarakatnya tentang juga Desa Petiga ini dari zaman dulu memang memiliki nilai sejarah yang bagus sekali, yang panjang. Bahwa Desa Petiga juga bagian daripada desa spiritual. Di sini ada 11 beji, jadi tempat untuk melakukan sebuah ritual pembersihan. Ini ada yang beji sakral, beji toyo bumbuh namanya. Jadi juga banyak saya lihat, sekarang ini juga saya melihat sektor peternakan, simantri. Di sini ada sistem pertanian yang terintegrasi tentang pemeliharaan sapi dan hewan-hewan yang lainnya. Jadi dengan berkantor di desa, banyak hal yang bisa kita lihat, khususnya juga infrastruktur. Tadi salah satu saya juga meresemikan jembatan di daerah Geluntung ya, menuju Desa Geluntung di Marge, yang selama ini memang sudah lama jembatannya putus. Sudah tadi kita resmikan. Kehadiran jajaran pemerintah saat ini telah nyata memberikan manfaat yang berdampak langsung bagi masyarakat. Seperti yang disampaikan salah satu masyarakat desa petiga, Wayan Wartike, yang berprofesi sebagai petani. Siang itu, manfaat kesehatan sangat bisa dirasakannya. Periksaan kesehatan ini sangat positif dan sangat bermanfaat satis, terutama bagi dia sendiri dan juga bagi masyarakat yang di desa petiga. Mudah-mudahan untuk kedepannya, kegiatan seperti ini bisa dilanjutkan, dilancarkan, agar masyarakat kita semakin terjamin di dalam bidang kesehatan semuanya. Tidak terkecuali baik anak-anak, usia muda maupun usia remaja dan usia lansia ini. Yang secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih dengan program-program yang telah dicapai oleh Bapak Ubat Ibu.